Halo teman-teman, saya Aku Atik Oke teman-teman, jadi pada video vlog kali ini Saya akan sedikit membahas tentang test kit ya Jadi mungkin ada yang bertanya Apakah test kit itu Dibutuhkan ya teman-teman Tapi kalau teman-teman tanya saya pendapat pribadi ya Untuk test kit itu Perlu ya teman-teman Tapi apakah kita harus memiliki semua test kit Saya bisa bilang gak harus ya Sesuai kebutuhan teman-teman aja ya Jadi disini saya punya beberapa test kit Jadi ada PH, ada amonia, nitrit, mitra, dan pospat Udah itu aja test kit saya teman-teman Saya gak punya test kit Big 3 Karena memang saya belum masuk ke level dosing ya Jadi masih level pemula ya Jadi ini test kit yang sudah saya punya ya teman-teman Jadi kalau balik lagi ke pertanyaan apakah test kit itu perlu Jawaban saya adalah perlu Karena kita gak punya kemampuan untuk mengira-ngira atau melihat tanpa alat ya Berapa kadar Apa namanya Suatu cat dalam makuarium ya teman-teman Jadi ya harus pakai test kit Kalau gak pakai test kit ya pakai apa gitu kan Oke jadi Kan saya bahas ya teman-teman Jadi kenapa saya punya Punya Sebanyak ini test kit Jadi saya punya 3 test kit ini PH Amonia nitri nitrat Nah ini Saya beli 4 ini Karena Kebutuhan waktu itu Saya Menggunakan metode Vist recycling ya teman-teman Jadi di metode Vist recycling itu Teman-teman bisa Cek di video saya sebelumnya Kita harus Memantau kadar Amonia nitrit dan nitrat Nah dari sana Ketika misalkan terjadi Perubahan Perubahan nilai dari Masing-masing Senyawa nitrogen ini Maka kita Bisa simpulkan Terjadi proses nitrogen cycle ya Jadi ketika misalkan Ketika pada proses Disi cycling kita kasih Amonia Dan kemudian Dan kita kasih Bakteri starter Dan bakterinya Mulai mengurihkan Amonia menjadi nitrit Dan kita Patau lagi Apakah nitrit ada Dan kemudian Apakah hasilnya Sudah dikonversi lagi Ke nitrat Maka Kita bisa Menggunakan Test kit ini Untuk Apa namanya Untuk Mengetahui Progresnya ya Cyclingnya Sampai dimana Jadi Test kit ini Memang saya beli Untuk keperluan Viseless cycling ya Teman-teman Dan kemudian Saya Beli juga Postpart Nah postpart ini Sebenarnya Saya beli Memang karena Seharusnya Pasangan dari nitrat Ini ya teman-teman Jadi Untuk memantau Kadar nitrat Postpart Jadi Akhirnya Saya putuskan Untuk beli Postpart Nah Cuman Pertanyaannya Dari sekian Banyak Tester ini Mana yang Paling sering Dipakai Nah itu kan Pertanyaannya Jadi Dari sekian Banyak ini Yang sering Saya pakai Ini Cuman ini ya Teman-teman Nitrat ya Nitrat ini Saya bahkan Sudah Ganti ya Ini Ini Saya beli Baru lagi Ini Baru ya Teman-teman Yang Sebelumnya Sudah habis Nah ini Saya baru lagi Nah ini Paling sering Dan Dan Bahkan Sudah Ganti Kedua Kalinya Ya Dan Sisanya Itu Nyaris Saya Tidak Pernah Pakai PH Ammonia Nitrit Atau Postpart Postpart Pun Ketika Ketika Proses Water Jarang Sekali Saya Pakai Jadi Saya Selalu Memantau Nitrat Di Proses Sari Bukan Proses Saya Proses Water Change Ini Saya Selalu Pantau Nitrat Jadi Ini Yang Paling Sering Saya Pakai Jadi Saran Saya Buat Teman-teman Yang Yang Baru Atau Mungkin Kepingin Membeli Test Kit Tapi Bingung Mana Yang Mau Dibeli Teman-teman Tidak Bisa Beli Semuanya Semuanya Tergantung Dari Kebutuhan Cuman Saya Bisa Sarankan Untuk Membeli Tes Nitrat Ini Menurut Saya Ini Yang Paling Banyak Pemanfaatnya Oke Jadi Selama Ini Yang Paling Saya Sering Pakai Ini Nitrat Teman-Teman Teman-Teman Saya Bisa Sarankan Teman-Teman Untuk Membeli Atau Paling Tidak Mempunyai Tes Mitrat Karena Dari Pengalaman Saya Banyak Masalah Masalah Di Aquarium Koral Khususnya Itu Karena Kondisi Nitrat Yang Tinggi Jadi Kalau Misalkan Ada Sesuatu Yang Aneh Di Aquarium Maka Yang Saya Tes Pertama Adalah Nitrat Dan Ketika Misalkan Nitrat Tinggi Berarti Ada Masalah Di Aquarium Teman-Teman Teman-Teman Harus Cepat-Cepat Untuk Water Change Turunin Nitrat Paling Enggak Di Bawah 25 PPM Atau Sampai 5 PPM Kalau Misalkan Tetap Tinggi Teman-Teman Harus Cari Cara Lain Untuk Segera Menurunkannya Teman-Teman Tapi Kalau Misalkan Aquarium Bermasalah Cuman Kondisi Nitrat Bagus Atau Itu Yang Saya Juga Tahu Oke Teman-Teman Jadi Buat Teman-Teman Yang Baru Baru Bermain Aquarium Air Laut Sebenarnya Saya Juga Sarankan Untuk Amonia Ini Khususnya Mungkin Untuk Teman-Teman Yang Memelihara Ikan Karena Ikan Itu Paling Sensitif Dengan Kadar Amonia Yang Tinggi Nah Ketika Misalkan Kondisi Teman Kondisi Ikannya Teman-Teman Ada yang Aneh Maka Teman-Teman Paling Gak Harus Harus Segera Tes Kadar Amonianya Saya Kurang Begitu Tahu Ya Berapa Apa Namanya Kadar Amonia Yang Bisa Ditoleransi Sama Ikan Cuman Ya Pastinya Kalau Teman-Teman Jadi Kadarnya Nol Berarti Nitrogen Cycle Teman-Teman Itu Paling Tidak Sudah Berjalan Ya Karena Karena Dengan Filtrasi Yang Bagus Maka Nitrogen Cycle Jalan Maka Kondisi Amonia Itu Akan Bisa Terkontrol Cuma Cuma Yang Saya Bingung Dari S-Kit Salifert Ini Amon Ini Agak Susah Terbaca Mungkin Teman-Teman Bisa Cek Video Saya Di Sebelum Ini Agak Susah Terbaca Susah Terbacanya Karena Memang Indikator Itu Tidak Terlalu Kelihatan Dari Hasil Percobaan Saya Sebelumnya Jadi Dia Selalu Diangka 0 Jadi Itu Dari Pengalaman Saya Tapi Kalau Teman-Teman Mungkin Punya Beda Pengalaman Bisa Di Share Bagaimana Cara Mengetes Amoninya Dengan Tes Salifert Ini Karena Sampai Sekarang Pun Saya Juga Masih Belum Menemukan Gimana Cara Tes Amoninya Yang Benar Karena Hasilnya Selalu Nol Gitu Ya Teman-Teman Itu Yang Saya Bikin Pusing Ketika Cycling Dulu Oke Jadi Itu Teman Jadi Kesimpulannya Buat Teman-Teman Kalau Misalkan Teman-Teman Teman-Teman Baru Coba-coba Ya Coba-coba Dan Mungkin Mau Membeli Test Kit Test Kit Teman-Teman Memelihara Coral Salah Saya Teman-Teman Ya Beli Test Nitrat Aja Ya Tidak Usah Pake Test-Tes Yang Lain Kecuali Teman-Teman Sudah Dosing Nah Kalau Sudah Dosing Teman-Teman Paling Tidak Minimal Harus Punya Test Kit Big 3 Jadi Semuanya Balik Lagi Ke Kebutuhan Aja Teman-Teman Jadi Tidak Perlu Beli Semua Jenis Test Kit Karena Saya Yakin Teman-Teman Tidak Akan Semuanya Pake Mungkin Akan Beberapa Aja Yang Pake Dan Nitrat Ini Test Kit Nitrat Ini Paling Sering Saya Pake Kalau Saya Pake Kalau Saya Melihat Misalkan Ada Keanehan Di Aquarium Itu Biasanya Test Dengan Kadang Nitrat Nya Gimana Kalau Memang Kadang Nitrat Nya Tinggi Berarti Ada Yang Salah Di Aquarium Kita Bisa Cari Tahu Masalah Mungkin Difiltrasi Atau Mungkin Terlalu Banyak Banyak Apa Namanya Kotoran Atau Kayak Gimana Atau Mungkin Export Nya Kurang Atau Gimana Itu Kan Kita Bisa Cari Permasalahan Kalau Misalkan Ada Yang Aneh Dengan Aquarium Cuman Kadarnya Normal Nitrat Normal Nah Itu Yang Kita Juga Harus Cari Tahu Atau Kita Harus Pusing Sendiri Nyeri Di Youtube Atau Tanya Tanya Dengan River Senior Yang Lain Oke Gitu Aja Teman Teman Jadi Itu Aja Sekilas Tentang Test Kit Test Yang Sudah Saya Bahas Saya Bahas Kali Ini Dan Semoga Bisa Bermanfaat Buat Teman Teman Artinya Saran Saya Beli Sesuai Dengan Kebutuhan Ya Teman Teman Beli Semuanya Karena Ini Saya Juga Akhirnya Banyak Yang Gak Saya Sering Pakai Lagi Karena Sudah Sudah Gak Gak Apa Namanya Gak Waktunya Gitu Maksudnya Sudah Gak Gak Butuh Gitu Bisa Dibilang Seperti Itu Oke Teman Teman Jadi Itu Ya Tentang Bahasan Kali Ini Semoga Bisa Bermanfaat Dan Sampai Jumpa Lagi Di Video Berikutnya Terima D Sampai